Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di Abil Maywa Channel Jadi teman-teman channel ini adalah merupakan channel pendidikan Tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan Microsoft Office serta tips dan triks komputer Jadi pada video kali ini teman-teman ya Kembali lagi admin akan mencoba mengupdate ya Informasi terbaru seputar PPG dalam jabatan tahun 2024 Yang mana disini kami akan menginformasikan Terkait dengan kategori guru yang tidak ikut belajar mandiri di LMS PMM Artinya auto UKMPPG Menurut saya pribadi teman-teman ya Kategori guru ini itu tidak perlu mengikuti belajar mandiri lagi di LMS PMM Otomatis ini sangat mantap sekali Bapak Ibu Guru ya Jadi intinya ada kategori guru yang tinggal ongkang-ongkang kaki saja ya Tinggal menunggu proses pelaksanaan UKMPPG Tanpa harus mengikuti lagi belajar mandiri LMS di PMM Ini tentunya menjadi kabar baik dan kemudahan-kemudahan yang sangat luar biasa Dari Kemendik Butristek untuk kategori ini Tentunya terkait dengan pelaksanaan PPG dalam jabatan tahun 2024 Baik Bapak Ibu ya, kita langsung bahas saja ya Tapi sebelum kita lanjut bagi rekan-rekan yang baru mampir di channel ini Jangan lupa tekan tombol subscribe Dan aktifkan lonceng notifikasinya Agar setiap hari teman-teman bisa mendapatkan update informasi terbaru Seputar perkembangan PPG dalam jabatan tahun 2024 Baik Bapak Ibu ya, kita langsung saja tuduh poin ke informasinya Nah, sebagaimana kita ketahui bersama teman-teman ya Nantinya untuk pelaksanaan PPG dalam jabatan tahun 2024 Ada terobosan baru atau semacam transformasi terbaru dari Kemendik Butristek Untuk memberikan kemudahan akses kepada para peserta PPG dalam jabatan tahun 2024 Nah, seperti apa? Yang mana nantinya teman-teman guru sekalian ya Untuk pelaksanaan PPG dalam jabatan tahun 2024 Itu akan menggunakan aplikasi resmi Kemendik But yang bernama Merdeka Mengajar Atau aplikasi PMM, Platform Merdeka Mengajar Yang mana nantinya rakan-rakan guru yang terpilih sebagai peserta PPG dalam jabatan tahun 2024 Akan melaksanakan yang namanya Belajar Mandiri di aplikasi PMM menggunakan LMS Nah, seperti tampilannya ya Nah, jadi pada saat teman-teman menjadi peserta PPG dalam jabatan 2024 Teman-teman guru itu akan mengikuti pendidikan Ya, akan mengikuti pendidikan atau Belajar Mandiri di aplikasi PMM Nah, ini yang selingkari, ini adalah LMS Disinilah nantinya teman-teman mengakses modul Kira-kira beberapa modul yang akan dipelajari oleh guru-guru Nah, disini modulnya itu ada tiga teman-teman ya Ada tiga modul yang akan diselesaikan oleh guru Nah, tentunya ini membutuhkan waktu sekitar satu bulan Bapak Ibu ya Satu bulan atau setara dengan sembilan SKS Nah, pertanyaannya sekarang sesuai dengan judul video tadi Adakah kategori guru yang terpilih menjadi kandidat peserta PPG dalam jabatan 2024 Tetapi tidak perlu untuk belajar mandiri di LMS PMM Jawabannya itu teman-teman adalah ada ya Ada Nah, kira-kira siapa teman-teman? Disini kami akan jelaskan secara mendetail Nah, disini teman-teman perlu ketahui Perlu diketahui ya Untuk pelaksanaan PPG dalam jabatan Itu akan memanfaatkan platform Merdeka Mengajar teman-teman ya Atau PMM Platform ini digunakan sebagai media pembelajaran Sebanyak sembilan SKS Untuk peserta PPG dalam jabatan program reguler Nah, jadi kalau dikatakan program reguler Berarti itu adalah guru-guru honorer PNS P3K Yang terdata di Dapodik ya Terdata di Dapodik Sudah pernah mengikuti tes-pre-tes Ataupun seleksi administrasi dan lulus Di PPG tahun 2023 Tapi belum ada panggilan Dan pernah menjadi kategori A Ya, ingat ya Pernah menjadi kategori A dan kategori B Di tahun 2023 Untuk PPG dalam jabatan tahun 2023 Nantinya yang saya jelaskan itu Itu akan masuk sebagai kategori program reguler Itu wajib Bapak Ibu ya Wajib menyelesaikan sembilan SKS lagi Dimana sembilan SKS ini diselesaikan Nantinya itu akan diselesaikan di aplikasi PMM Seperti itu ya Berapa SKS sebenarnya ya Untuk beban belajar mandiri di PMM Sebenarnya SKS itu tinggi ya 36 SKS Tapi untuk guru peserta PPG dalam jabatan program reguler Itu masih ada tagihan sekitar sembilan SKS ya Jadi sekitar satu bulan lah Bapak Ibu ya Nah disini dikatakan Ada pun sebanyak 36 SKS Untuk peserta PPG dalam jabatan program reguler Itu telah diakui dan tidak perlu melaksanakan Proses pembelajaran Nah jadi ada sekitar 27 SKS yang sudah diakui Teman-teman ya Di PMM nantinya Jadi tinggal sembilan SKS yang akan diselesaikan oleh guru Yang masuk dalam program reguler Tapi apakah ada kategori yang sama sekali tidak menyelesaikan lagi Belajar mandiri di PMM ada Ini dia teman-teman ya Ada dua kategori Yaitu adalah kategori guru penggerak Maksudnya kategori guru penggerak yang sudah menyelesaikan PGP Program guru penggerak Dan memang sudah memiliki sertifikat guru penggerak Kemudian PLPG ya Ini yang sudah lulus PLPG Tapi belum mendapatkan sertifikat pendidik Nah Atau belum mengikuti UKMPPG ya Untuk PLPG nya Atau UKOM ya Atau dikatakan dengan Uji Kompetensi Nah jadi nantinya disini dikatakan Untuk dua kategori ini Baik guru penggerak maupun PLPG Bapak Ibu ya Silahkan diperhatikan Pemerintah telah mengakuinya Ya jadi pemerintah telah mengakui Sebanyak 36 SKS Sehingga tidak perlu mengikuti pembelajaran Ini menurut saya Dua kategori sebenarnya Yang sangat-sangat diuntungkan Di PPG teman-teman ya Di PPG Daljab tahun 2024 Sangat-sangat diuntungkan Kenapa? Baik guru penggerak maupun peserta PLPG Tahun-tahun sebelumnya Itu tidak perlu lagi belajar mandiri Di PMM Karena sudah diakui 36 SKS Berbeda dengan guru reguler Itu baru diakui 27 SKS Jadi tetap mengikuti 9 SKS lagi Di PMM teman-teman ya Itu yang harus teman-teman pahami Dan teman-teman cermati Terkait dengan pelaksanaan PPG dalam jabatan tahun 2024 Nah untuk lebih jelasnya ya Disini nantinya 9 SKS ini Disini 9 SKS ya 9 SKS untuk peserta reguler ya Oke disini teman-teman ya Ini yang perlu teman-teman ketahui Disini jelas ya Kita lihat untuk rancangan PPG Daljab tahun 2024 Itu beban ajarnya kan 36 SKS ya Jadi beban ajarnya itu kan 36 SKS Nah disini ada tiga kategori Kategori PGP, program guru penggerak, PLPG, dan reguler Ini yang kemarin kategori A dan kategori B Nah untuk dua kategori ini Yaitu PGP dan PLPG Itu sudah diakui setara 36 SKS Sehingga tidak perlu lagi melaksanakan Belajar mandiri di PMM Jadi untuk peserta PPG dalam jabatan Kategori PGP dan PLPG Itu sudah diakui 36 SKS Jadi tinggal mengikuti UKIN dan UP Jadi tinggal menunggu ya Tinggal menunggu jadual UKIN dan UP Jadi tinggal ujian Berbeda dengan guru reguler Pengakuannya itu untuk SKSnya Baru 27 SKS yang diakui Jadi masih ada 9 SKS yang menjadi tagihan Sehingga untuk menggenapkan 36 SKS Sebagai persyaratan ikut UKMPPG, UKIN, dan UP Peserta reguler ini harus belajar mandiri dulu Di PMM Saya ulangi ya Harus belajar mandiri dulu di PMM Sebanyak tiga modul Bapak Ibu ya Sebanyak tiga modul Dan perkiraan waktunya Estimasinya itu adalah sekitar 1 bulan Seperti itu kira-kira ya Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh